Intro Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif membahas perkembangan virus corona jenis baru atau disebut COVID-19 Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat menerima sambungan telpon dari Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif Iran saat ini berada di peringkat ketiga setelah China dan Italia Melalui sambungan telpon, Menteri Retno menyampaikan simpati dan bela sungkawa bangsa Indonesia kepada rakyat Iran terkait meningkatnya jumlah yang terinfeksi COVID-19 dan korban yang meninggal dunia Dalam melihat fenomena perkembangan COVID-19, kedua menlu sepakat atas pentingnya kerjasama internasional dalam menangani virus corona Seluruh negara berupaya melindungi negaranya masing-masing Tapi aspek kerjasama internasional harus terus didorong karena COVID-19 adalah fenomena internasional yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu negara, kata Rizal Purnama Rizal juga menambahkan, kedua negara juga menyoroti soal opsi kerjasama untuk penanganan virus corona Dua menteri itu juga terus memantau perkembangan internasional Di Iran, hingga saat ini, ada 17.361 orang terinfeksi corona Dengan rincian 1.135 orang meninggal dunia dan 5.389 orang yang sudah dinyatakan sembuh Selain itu, ikuti semua sosmed kami